Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rekan-rekan semua Semoga ada sehat selalu Di sini kedatangan suatu barang Ya spek speaker aktif atau pengeras suara Menurut si empunya barang Katanya tidak mau ngecas Jadi permasalahannya Tidak bisa ngecas Sekarang kita amati Kita akan membuka untuk melihat kenyataannya Kita lihat Kita melihat posisi terminal charger Terminal charger Oh Ternyata copot betul Di sini dia posisinya Sekarang kita cari terminalnya Oh Dia lengket di speaker Ini benar-benar copot Sekarang kita lihat Apa benar bisa dipasang kembali atau tidak Ternyata Ternyata Terminal charger ini Sudah tidak bisa terpasang Sekarang kita cari solusi Untuk pemasangan Untuk pemasangan Terminal charger Dengan Dimodifikasi Dimodifikasi Ini Karena kalau untuk penggantian Terminal charger Semacam ini Sulit Kita dapat Jadi Solusinya harus dimodifikasi Membuat Membuat Terminal charger Dengan model lain Sekarang Yang akan Saya pasang Dengan model Dengan model Semacam Semacam ini Dan ini Pasangan Ini pasangannya Sekarang Saya harus cari posisi Dimana tempat Untuk Memasangnya Sekarang Kita mencoba Memasang Kabel Untuk Memfungsikan Lebih dahulu Loban charger Yang baru Ini Loban charger Yang akan Dipasang Kita lihat Ini yang terpasang Kalau posisi Yang disini Adalah Negatif Negatif Ini Positif Ini Positif Sekarang Kita coba Hubungkan Ke charger Kita hubungkan Ke charger Ini 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 Cargernya Dengan Kabel Jadi Ujung Kabel Charger Ini Kita Potong Kita Potong Ini Sudah Terpotong Sekarang Kita Ambil Kabel Kabel Hitam Sama Merah Yang Difungsikan Kabel Kuning Ya Non Koneksi Tidak Terpakai Tidak Terpakai Sekarang Kita Coba Sekarang Kita Coba Untuk Melihat Hasilnya Melihat Hasilnya Yang Yang Negatif Kabel Negatif Ini Yang Yang Punya Bintik Kecil Ini Kabel Ini Ya Ini Negatif Ini Ini Positif Sudah Sudah Dilakukan Pengetisan Menyambung Kabel Kabel Carger Ini Dan Kita Lihat Hasilnya Ternyata Hasilnya Ini Sudah 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 Casknya Masuk Lampunya Sudah Menyala Berarti Sudah Mengisi Sudah Mengisi Sekarang Langkah Selanjutnya Kita Pasang Kita Pasang Kepala Kita Pasang Pasang Terminal 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 Jack Carger Ini Kita Carikan Posisi Dimana Sebaiknya Dipasang Sebaiknya Kita Kasih Lem Bakar Supaya Supaya Dia Bermetas Nantinya Sekarang Sudah Kita Kasih Lembakan Tangkal Kabel Tersebut Sekarang Kita Akan Menyambung Menyambung Terminal Jack Jack Sebelum Terminal Jack Kabel Ini Sambung Perlu Kita Cari Posisi Dimana Kita Harus Letak Jadi Box Speaker Aktif Ini Kita Lobang Untuk Pemasangan Terminal Tersebut Mungkin Mungkin Baiknya Dipasang Di Belakang Ya Kira-kira Disini Yang Terbaik Dan Saya Mulai Akan Melubangi Dan Memasang Dan Setelah Itu Baru Kita Menyambung Kabel 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 Sekarang Lubang Sudah Sudah Kita Buat Yang Ini Akan Dipasang Disini Kan Begin Jadinya Sekarang Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Mau Menyambung Sekarang Kita Mau Menyambung Kabar Ini Ke Terminal Jack Jadi Kita Sambung Dari Bawah Ya Kesini Tapi Sebelumnya Kita Pasang Dulu Kembali Ini Modulnya Kita Pasang Kembali Dulu Modulnya Sekarang Tinggal Tetap Pasang Baut Penahan Menyambung Oke Ang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya supaya saudara tidak ketikakan informasi salam sejahtera terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati